Oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di Artapali TV jadi untuk di video kali ini teman-teman ya kita akan mereview lagi salah satu LED TV dari Sharp ya yang sudah support Google TV berukuran 32 inch dengan tipe 2tc32 eg1i ya ini merupakan seri keluaran terbaru dari Sharp berukuran 32 inch yang sudah support dengan Google TV dan seperti biasa disini untuk video review kita akan menjelaskan dari segi fitur poitas gambar dan punya di terakhir video kita akan tes untuk poitas gambar terakhir nanti kita akan spill untuk harganya ya tapi sebelum udah dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terhubtif dan terheboh artabali TV dan luar sebasis lagi sekarang saja ke penjelasan yang pertama untuk yang pertama disini kita bisa lihat teman-teman ya untuk tampilan layarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi HD teman-teman ya jadi untuk 32 standar yang masih HD dengan refresh rate antara 50hz sampai 60hz tampilan layarnya sendiri kita bisa lihat ini dari warnanya jadi akhir video kita akan tes untuk poitas gambarnya ya di sini yang menarik yang menarik dari TV ini dia sudah support Google TV yang bisa lihat tampilan seperti apa dan untuk panel layarnya sendiri dia masih menggunakan soft panel ya serta di sini ini masih terdapat frame di bagian sisi TV nya jadi masih ada pembatas ya antara sisi atasnya sisi kiri dan sisi kanan dari TV ini tapi tidak masalah teman-teman ya yang penting kualitas gambarnya sih menurut saya sih oke oke saja dari tampilan bawah kita bisa lihat media tampilannya masih terdapat lumayan tebal ya kita bisa lihat di bagian bawahnya mungkin ini speaker nya teman-teman ya di sini ada label akuosnya ada lampu power ya dari TV nya untuk indikator ke remote nya di sini juga ada tampilan garis silver ya sepanjang kiri sampai tanahnya serta untuk tampilan kaki nya sendiri kurang lebih seperti ini masih dipastikan semua ya karena ini display baru dari siap ini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini jadi itu tombol powernya bukan berarti bagian bawah sini teman-teman lihat dia berada di bagian belakang dari sini untuk tampilan remote nya sendiri dia kurang lebih seperti ini ya Nah dia bisa diberdirikan seperti ini karena sisi bawah itu kotak bisa buat berdiri seperti ini nah bisa lihat ya dan disini juga kita bisa lihat media tampilannya kalau di samping dia bengkok seperti ini ya tapi remote nya dan disini pertama ada tombol power ada masih nomor-nomor yang channel dan disini ada kurang lebih ada empat aplikasi yang ditaruh disini ada YouTube Prime Video Netflix ketiga ya bukan 4 disini juga ada voice kursor naik turun dan enter ada settingan dan kurang lebih seperti ini tampilannya ya oke untuk remote nya dan sekarang kita coba balik TV nya kita jelaskan untuk input dari TV ini sip kita lanjut bagian belakang dari TV ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya bahannya itu di bagian belakang itu masih menggunakan plastik di sini juga sama menggunakan plastik dan terdapat ventilasi tentunya ya untuk sirkulasi udara agar TV tidak gampang overheat dan disini juga ada mounting bracket ya kurang lebih tapi tampilan seperti ini ini juga bisa ditempel di tembok ya atau digantung lah istilahnya di sini untuk kabel powernya dia belum plug and play jadi masih permanen dan di sini kosong ya sudah ada inputan apa-apa serta disini ada sedikit penjelasan dari TV ini kita bisa lihat untuk konsumsi listriknya sendiri dia di kisaran 56 Watt makanya kita bisa lihat di sini ini buril kuatan Indonesia di sini juga ada sirkulasi udara TV nya mesinnya agar tidak overheat serta disini ada inputan lumayan banyak di sini kita bisa lihat juga ada tombol powernya ya manual ada kursor naik turun yang mungkin tergantung di channel dan lain-lain di sini juga ada USB 2 ada untuk audio ada LAN juga ada kabel RCA yang kuning putih dan merah ini serta di bagian samping dia terdapat satu slot USB lagi ya ini ada HDMI juga tiga bisa lihat di sini dan HDMI 1 sudah support dengan HDMI ARC ya oke ini dia untuk tampilan port bagian belakangnya sekarang kita lanjut untuk tampilan menu ya dari TV ini setiap Google TV nya dan kita langsung aja kita balik TV nya ya oke jadi untuk tampilan Google TV nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya di sini kita bisa lihat karena dia belum terkoneksi dengan akun Gmail jadi tampilannya sangat sederhana tapi kalau nanti udah dia terkoneksi dia akan ada tampilan tambah ditambahannya di bagian atasnya pertama di sini ada settingan untuk TV ada input juga bisa lihat ya ada sini kita bisa lihat ya tampilan TV ada input juga di input di sini lumayan banyak ya ada di TV analog TV audio video HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 coba back lagi di sini juga ada untuk settingan umumnya lebih tampilannya seperti ini ya di sini kita coba cek setelanya di sini yang pertama ada saluran input ada tampilan suara jaringan internet akun login privasi tentunya sistem kita coba cek untuk sistemnya dia saya rasa ini sudah Android 11 juga teman-teman ya untuk power Androidnya nah disini dia sudah menggunakan Android 11 ya dan di sini juga untuk penyimpanannya tapi saja di sini dia tersisa itu lagi 4,3 giga ya setelah semua aplikasi yang sudah terinstall oke itu dia tampilan menu juga di sini ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya di sini juga ada Netflix YouTube Prime Video yang masih banyak aplikasi-aplikasi tambahan oke untuk tampilan web call gininya tampilan Google TV-nya teman-teman ya dan sekarang kita lanjut saja langsung untuk tes kualitas gambar dan terakhir nanti kita akan spill untuk harga dari TV ini sip saja kita lanjut jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV e-shop berukuran 32 inch ini ya dengan tipe 2dc-32 eg-1i kita bisa lihat ini dia untuk kualitas gambarnya teman-teman ya untuk resolusi HD ini juga cukup oke banget ya warnanya juga tidak terlalu cerah sekali tapi ketajamannya juga lumayan dapat ya Nah dengan dengan refresh rate 60hz lihat tampilan layar ini dia ya bisa lihat untuk kualitas gambarnya jadi demo di sini kita langsung menggunakan demo dari shop teman-teman ya coba dulu lagi oke kita ulang lagi ini dia warnanya oke jadi segitu saya sih untuk tahap pengetesan gambar gambar dari TV LG dengan tipe 2dc-32 eg-1i ini kita terakhir sekarang kita akan spill untuk harganya teman-teman ya jadi untuk harga sendiri dari TV shop ini dengan harga Rp3.249.000 saya ulang dengan harga Rp3.249.000 oke jadi sebenarnya untuk review kita kali ini mengenai LED TV shop terbaru yang sudah support Google TV berukuran 32 inch untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya dengan cara klik like subscribe dan di-share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV sekian dari video saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati